Berbagai cara dilakukan untuk Semarakan Perayaan Tahun Baru 1 Muharam 1439 Hijriah. Di Jombang warga merayakan dengan menggelar pawai budaya, sementara itu warga di Ponorogo gelar ritual Larung Sesaji dan Buceng Agung. Ini dia pawai budaya yang digelar warga desa Ngampungan, Kejamatan Bareng, Jombang, kami sore. Pawai budaya merupakan salah satu dari sekian banyak agenda dalam menyambut datangnya Tahun Baru Hijriah kali ini. Berbagai kreasi dan budaya peninggalan leluhur ditampilkan. Mulai dari kreasi busana berbahan limbah sampai berbagai jenis hasil bumi. Acara semakin meriah dengan tampilan barongan, Kuda Lumping, dan tentu saja Bantengan, salah satu seni budaya yang telah berusia ratusan tahun. Untuk melestarikan seni budaya dan untuk memperkerat tali silaturohni di antara warga dusun atau warga desa Ngampungan secara keseluruhan. Penonton bukan saja dari warga desa Ngampungan, melainkan juga dari desa tetangga. Setiap tahun, setiap tahun. Ya, satu surau sama terkasih saham. Apa aja yang dikira biasanya? Biasanya terampenan, jaranan, itu biasanya. Ya, asin bumi bisa melimpah. Sementara itu, warga di sekitar Telaga Ngebel Ponerogo gelar ritual Larung Sesaji dan Buceng Agung. Dua tumpeng berukuran besar yang dibuat warga dari hasil panen ini, satu di antaranya dilarung ke tengah Telaga dan satu lainnya untuk diperebutkan. Dan dilanjutkan dengan ini adalah puncak acara dari larungan di Telaga Ngebel itu sendiri. Puncaknya larungan di Telaga Ngebel. Adalah mengharapkan rito dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Larung sesaji digelar sebagai bentuk syukur atas hasil panen warga yang melimpah. Ya, ini saya rasa kita bagian dari menghormati apa yang sudah dilakukan oleh para leluhur. Dan harapannya kita dengan larungan ini kita bermunajat kepada Allah SWT agar ponorogo ke depan diberkahi. Ritual larung sesaji ini sekaligus menjadi puncak acara gerebek suro di bumi reok ponorogo yang selalu digelar setiap pergantian tahun baru hijriah. Muhammad Mufid, Hendra Serakas Tiawan melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.